Pilgub Jakarta kelihatannya makin seru setelah Rituan Kamil yang diusung Kim Plus masuk gelanggang. Berbagai ide dan gagasan disampaikannya di muka umum bagi kemajuan Jakarta. Salah satu ide yang diungkapkannya adalah membangun apartemen di atas jalan. Rituan Kamil sendiri menganggap bahwa gagasannya ini merupakan ide gila sebagai tantangan mengatasi persoalan pemukiman di Jakarta. Yang kalau aturan mengizinkan ini akan saya terapkan pertama di Indonesia. Membangun apartemen di atas jalan, tutur RK. Pria yang akrab di Sampakang Emil itu juga bertekad memperbanyak sosial housing jika terpilih menjadi gubernur Jakarta Kelab. Hal itu sesuai dengan pesan yang dititipkan oleh calon presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Kalau nanti terpilih kita perbanyak bersama. Perumahan rakyat di tengah kota, kata Rituan Kamil, menyampaikan pesan Prabowo kepada dirinya. Tidak hanya di atas jalan, Rituan Kamil juga melempar gagasan dan membangun pemukiman perumahan di atas pasar, sungai, bahkan stasiun kereta. Hal itu dilakukan Rituan Kamil untuk menekan tingkat kemacetan di tengah kota Jakarta yang selama ini sulit teratasi. Sehingga para pekerja akan lebih dekat ke tempat bekerjanya yang diharapkan bisa satu lokasi dengan perumahan yang dibuat. Jika gagasan ini terwujud, pekerja tidak lagi membutuhkan kendaraan untuk sampai di tempat bekerja. Multi-flyer efek dari tidak diperlukannya kendaraan untuk bekerja akan berimbas pada volume kemacetan di tengah kota Jakarta. Jadi gimana guys, ide gila Rituan Kamil ini? Kalian setuju atau tidak kalau ada pembangunan perumahan di atas fasilitas umum dan dekat tempat kerja?